Terima kasih, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa dalam satu hari, pencurian sepeda motor di rumah Indekos di kawasan Koja, Jakarta terjadi dua kali. Diduga aksi pencurian yang terekam CCTV itu merupakan pelaku yang sama. Kamera pengintai di rumah Indekos di jalan air laut 1, Koja, Jakarta ini, merekam aksi dua pelaku pencuri yang menyasar sepeda motor di perikiran halaman bangunan. Mereka berbagi tugas. Seorang pelaku mengawasi situasi, sedangkan pelaku lemnya menggasak sepeda motor incaran. Rupanya pada malam harinya, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Koja, Jakarta, Utara kembali terjadi. Diduga, pelaku yang sama kali ini menyasar rumah Indekos di jalan Haji Soeharno, tak jauh dari TKP pertama. Kebetulan ya, ciri-cirinya ya, mungkin karena orang-orang sini juga tidak mencurigai ya Pak ya. Biasanya kalau orang maling kan suka motor itu di luar ya Pak ya. Dia masuk Pak, ke dalam Pak, motor-motornya. Masuk ke dalam, dia beraksinya di dalam Pak. Jadi seolah-olah dia itu orang pengontrak gitu. Padahal dia di dalam itu lagi beraksi gitu. Kasusnya sudah dilaporkan ke Markas Polsek Koja. Dan penyidik sudah lakukan pola TKP. Triwi Buwo melaporkan dari Jakarta. Semoga para pelaku pencurian segera tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan kita semua dilindungi dari tindak kejahatan. Amin. Ustaz, pencurian kendaraan bermotor ini kan kerap kali kita jumpai. Nah yang ingin saya tanyakan adalah ketika mencuri telah berubah menjadi sebuah profesi. Dan untuk menghidupi anak istri. Apalagi itu. Bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz? Ya, baik syariqah, pencurian. Ini adalah juga merupakan al-kabari. Merupakan dosa besar. Dan di dalam meqasid syariah. Di dalam tujuan syariah ini diturunkan. Salah satunya kan adalah hibdulmar. Untuk menjaga harta. Kita gak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bapil. Dengan cara yang salah. Kecuali kalau ada tijara. Ada jual-beli yang saling rido di antara kita. Dan di dalam Islam. Hukumannya itu memang sangat berat sekali. Bahkan disebutkan bahwa as-sariqah, pencuri baik laki-laki maupun wanita. Itu hukumannya adalah konuliyad. Di dalam Al-Quran dikatakan itu hadnya. Hukumannya adalah sampai potong tangan. Nah, potong tangan ini. Ini bagi pencuri-pencuri profesional seperti ini. Ada pun kalau orang misalnya mencuri, memakan, atau mengambil sepotong, dua potong roti. Ini mah orang yang sebetulnya untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Tapi kalau ini sudah menjadi profesi seperti ini. Apalagi kerap kali melakukan hal ini. Kalau memang di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, belum menjalankan hukum haddus syarikah atau bagaimana kot uliyad, memotong tangan. Itu punishment yang paling berat sebetulnya yang diperlakukan di dalam Al-Quran. Yang paling tidak memang harus diberikan efek jerah. Supaya mereka tidak kembali dan kembali mengulangi perbuatan yang merupikan halayak ramai. Karena biasanya saat mereka di penjara sekalipun, mereka belajar kepada yang lebih hebat lagi di dalam pencurian. Kalau dia motor mungkin nanti pulang dari sana, kamu belajar membongkar mobil. Bagaimana, begini caranya mematikan alarm dan lain sebagainya. Makanya di sini pemerintah juga harus memberikan punishment atau hukuman yang berat, yang kita harapkan memberikan efek jerah kepada mereka yang melakukan tindakan pencurian. Apalagi kalau nanti curas pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pembunuhan. Ya kemarin saya habis siaran langsung dalam peringatan satu tahun Ajwa TV di Indonesia, itu kembalinya, itu kan lepas tengah malam. Itu kebetulan kita mendapati beberapa geng itu yang keluar dengan senjata, kemudian merampas motor dan bukan cuma kendaraannya yang diambil, tapi juga bagian tubuhnya dilukai dengan senjata-senjata yang mengerikan. Memang kalau dalam Islam hukumnya berat mesinnya untuk mereka-mereka ya. Karena ini akan sangat merugikan orang yang berkendara, gak tahu mereka, tiba-tiba disabet, dihunus dia dengan curit atau dengan pedang dan lain sebagainya. Ini harus ya mungkin kepolisian di negara kita juga harus memikirkan atau bagaimana memberikan efek jerah kepada mereka agar kita aman, tenang, tentera, mau pulang jam berapa aja juga mereka merasa aman. Baik, Ustaz kita mungkin pernah bertemu atau pernah mendengar tentang orang yang mencuri tapi dia tidak sadar, bisa kita sebut klepto. Nah perbuatan itu kan dia mungkin tidak disadari, bagaimana Ustaz memandang perbuatan itu dan bagaimana caranya dia menyembuhkan diri Ustaz? Ya kalau klepto ini kan kayaknya ini penyakit psikologis. Mungkin terapinya bisa ke psikiater untuk menyembuhkannya. Kita harus temenin karena biasanya mereka mencuri itu ya bukan karena dia miskin atau susah, kadang-kadang ada juga orang-orang yang sebenarnya dia berkecukupan. Cuma karena klepto akhirnya, pokoknya dia senang aja. Kalau sesuatu itu senang kemudian dia bawa, padahal kan kita nggak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kecuali kalau kita meminta izin dan kemudian kita sudah diizinkan atau diberikan itu sebagai hadiah, itulah yang lagi ceritanya. Ya kalau menurut pandangan saya, ya ke psikiater atau disembuhkan dia dengan mungkin hipnoterapi ya, sehingga tangannya ini tidak lagi lancang gitu ya. Ya kalau melihat satu barang yang diinginkannya, dia kembali ingat, oh bahwa ini bukan miliknya. Dan saya yakin itu bisa dibantu atau paling tidak dikurangi dan ya berharap sih bisa kemudian disembuhkan. Ya untuk menahan dirinya atau syahwatnya dari melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah SWT.